Banyak yang juga, banyak yang bilang nih bang, katanya itu andok sakti, andok sakti, terus andok yang bisa berubah jadi pergang Nah disini bang BD mungkin bisa tarifikasi nih Masa lalu biar lalu-lalu, saatnya kita buka lembaran baru Kembali lagi di channel Streetpack Official Perhatian, konten ini mengandung hal yang sensitif dan tidak patut untuk ditiru Tujuan video ini dibuat hanya untuk mengenang, bukan untuk diulang Oke bro, kembali lagi bersama gue Farhan di channel Streetpack Official Hari ini gue kedatangan tamu nih, spesial banget deh di Jakarta Timur Lebih enaknya lagi, memperkenalkan diri dulu nih Siapa anak sumber kita sekarang Oke bang, apa kabar nih? Oke, Waalaikum, Alhamdulillah Selain bang, buat kawan-kawan kita di Streetpack Ya, salam sejahtera, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf Nama gue Bambang Suryadi Cuma kalau di sekolah, gue namanya, dipanggilnya sering BD Bang BD, Bang BD Nah ini, Bang BD ini, nama saya Bang Bambang? Yes Bambang Suryadi Bambang Suryadi Nah, alumni mana nih bang? Alumni Senka Malaka, Jakarta. Ah, Senka Malaka, Jakarta. Malaka 23. Malaka 23. Disebutnya kalau di Jakarta Malaka 23. Lurusan tahun berapa bang? Tahun 2010. 2010? Oh. Pengbede alumni Malaka 23 tahun 2010. Oke, sebelumnya nih bro. Gue lagi ada di tempat pade kopi nih. Kopinya mantep-mantep nih. Ada kopi, coklat, semualah. Minuman-minuman berasa, bro. Ya enggak? Terus makanannya juga banyak. Di sini beberapa varian dari minuman, makanan, dan harganya juga bersahabat. Setelah gue teki nih IG-nya di bawah. Gue lihat aja pade kopi. Oke, gue pengen langsung nih. Pengen nanya-nanya Bang Bede nih. Ceritanya nih. Kisah-kisah dia putih abu-abu. Nah Bang Bede, Pas masuk Malaka, Lu ini terinspirasi dengan siapa? Apa diajak teman? Apa emang keinginan sendiri bang? Kalau terinspirasi sih enggak. Ya enggak. Cuman kalau diajak pun enggak. Karena kan ingin keinginan sendiri. Yang kebetulan di tempat gue itu ada bang-bangan gue itu. Dia sekolah di Malaka juga. Kalau enggak salah dia angkatan di 2007. Dan di bawahnya itu ada bang-bangan gue juga di kampung itu di angkatan 2010-nya. Jadi gue masuk sebetulnya nangka ajakan dari mereka juga. Dan nangka itu tidak istirah tidak. Takapun gitu. Maksudnya gue masuk sendiri dan daftar. Lalu pada saat daftar terus lu mereka-mereka kaget loh. Kalau lu sekolah di Malaka, Kenapa enggak ngomong ke gue kan beng-beng ya dipanggil. Di kampung itu ada beng-beng, ada lambut, gantung, 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 gantung. Oh lu rumah di mana sih? Di perumpung. Di perumpung. Di perumpung jadi negara. Kan yang gue tau ini kan Malaka 23 ini diklenjer. Itu lumayan tuh jaraknya emangnya. Ya lumayan jaraknya. Kita harus naik ke 506. Berarti lu dulu basis 506. 506 gue. Nah sebelumnya nih SMP lu di mana? Kalau SMP gue sekelas 1 itu justru gue basicnya adalah Islam. Sekolah Islam. Nah kelas 1 sampai kelas 2 gue di salah satu pesantren yang lokasinya ada di Tutangkayu. Pusantren 1 kelas 2 dan gue tuh dikeluarin atau bukan dikeluarin, sorry. Diminta untuk pindah ke sekolah untuk supaya gue bisa naik ke kelas 3. Walau gue tetap stay disitu, gue gak bisa naik ke kelas 3. Kenapa? Karena salah satu perilaku gue disitu yang memang gak baik. Nah kan gue dididik ataupun basic gue adalah di perumpung atau sendiri kan. Adanya orang Tauran dan apa dunianya. Banyak lah. Biar dunia kita wibaratnya. Ya dan gue masukin masukin ke situ karena memang supaya menghindari gue untuk terjurumus ya. Di jurang yang mobil darun lagi. Orang Tauran gue masukin gue ke pesantren. Dan ya otomatis gue harus pindah dong. Soalnya gue harus bisa naik ke kelas 3. Gue pindah ke salah satu sekolah Islam juga di pesantren apa? Di Gading Raya, Pisangang. Itu negeri ya. Di negeri. Sekolah Islam. Itu satu tahun gue disitu. Dan satu tahun gue disitu pun cukup ya dibilang gini ya. Dari sekolah ataupun dari lingkungan itu gue pengen gue gak boleh direndahi sama orang. Oh iya. Artinya salah satunya yang bisa gue lakukan adalah menunjukkan bahwa gue ini adalah pemberani. Itu aja. Berarti lu dari SMP aja lu udah jauh yang ribu juga bang? Memang dari di kampung kan memang sering. Karena sering. Antarkampung kali ribu. Sering perantem justru lebih brutal di kampung. Oh iya benar. Lebih parah di kampung gitu. Cuman gak terlalu sering kalau gue di kampung. Justru nama gue di kampung itu besar karena nama gue di luar. Nah berarti lu setelah lu dari SMP lu ke Malaka nih bang? Nah lu pas lagi kelas 1 itu. Lu ngerasainya sih bang di Malaka itu ada tataran atau penataran pas jaman lu masuk Malaka pas aku. Ada tataran. Jadi pada saat gue masuk itu kan gue bukan karena ada orang manis apapun dan mewah jahap apapun. Lalu gue masuk. Dan itu gue masuk tahun 2007-an ya. 2008 atau 2007-2008. Itu gue masuk gak melalui tataran. Ada yang memang gue gak ngikut. Gak ngikut selama 1 atau 2 bulan itu. Maksudnya gak ikut penataran. Gak ikut ngumpul-ngumpul. Pulang sekolah. Masuk sekolah pulang. Oh baik-baik pertama. Baik-baik pertama. Nah setelah gue lihat dan ada yang sering tawuran. Sering tawuran juga kan. Dan gue juga balik sendiri kan. Yaudah lah bareng-bareng aja kan. Barang-barang akhirnya gue benar ikut bentrok sama salah satu sekolahan yang ada di kalender. Bentrok itu 2 kali bentrok. Satu kali dia jebol. Ya kan. Dua kali dia jebol dan ada yang kena. Sampai... Dari pihak pusu. Dari pihak pusu itu. Itu lumayan parah. Itu pas luk pas satu bang. Pas luk pas satu. Dan tak betul-tulah disitu salah satu orang yang kena ini itu adalah gue. Dan gue disini juga minta maaf ya. Minta maaf. Di situ mungkin abang kelas gue ngelihat. Ya gue berani gitu. Gue berani gue punya apa. Gue nyali gitu ya beneran. Cuma men, sekali lagi gue juga minta maaf juga. Temen gue juga namanya Giwang ya. Oh ya, kenal itu kok. Ya, korbannya Giwang. Oh, lu kenal juga sama korbannya juga? Pernah, sebelum... Sebetulnya sebelum bentrok itu, gue pernah ketemu di pintu peta. Sebetulnya gue setelah itu, gue pengen merancang sama dia. Maksudnya dia udah ngeliatin gue, ngelototin gue gitu. Dan kita ngelototin balik kan. Namanya ya dunia sekolah kan kalau ngeliatin kan gak enak juga kan. Jadi udah nantang-nantangin. Cuma gue emang istilah. Udah gak apa-apa. So, gue gak mau nontonnya gitu dong ya. Dalam artikan gue gini ya. Gue gak kalau gak sekolah itu bukan obsesi gue itu adalah bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti. Ya bener sih bang. Karena gue sekolah itu memang pengen pure. Gue memang buat belajar. Dan bisa-bisa gue pake gitu selalu sekolah. Karena memang itu obsesi gue. Kalau obsesi gue pun bunuh itu baru gue bunuh. Tapi karena obsesi gue gak bukan itu, gue ngesitu. Dan gue tuh gue biarin. Cuma pas di itu berkulaman beropan. Namanya nafsu. Ah, bener-bener. Karena pas ngebagi juga, lu gak baratnya ini kali bang. Lalu nafsu juga buat nganita. Bahkan gue nahan temen gue. Lebih parah lagi. Itu parah lagi kalau gue gak tahan. Abang kelas gue, sorry ya. Abang kelas gue itu gue tahan. Gue kelas 1, dia kelas 3 tuh. Abang kelas gue yang salah satu yang ngebagi kawan gue juga nih. Abang Giwang. Kenapa tuh? Kan dia jatuh kan. Maksudnya, ini abang kelas gue lagi duel sama Abang Giwang. Ini ribut sama-sama pake sorpe. Alpah sorpe kalau gak salah ribut sama sorpe. Dan memang abang kelas gue ini udah kalah. Udah kalah cuma gue bunting. Gue bunting dengan pake gear ya. Lo megang gear gitu. Gue megang gear. Lalu gue puterin. Dan dia kewalahan kan. Ribut sama gue. Karena ini abang kelas gue udah mundur nih. Udah mundur dan gue udah gunting. Kalau gak digunting mungkin ya gak tau ya abang kelas gue. Nanti gimana kejadiannya. Mungkin kita yang kena. Nah udah mundur. Dan ternyata dia jatuh. Itu lokasi di layang Janjegara. Dan itu kan ada tangga tuh. Dia pengen. Sebetulnya dia pengen lurus. Pengen lurus sampai los. Lati kesalahan. Cuma temennya. Kebetulan temennya itu masuknya. Terus lo ke tangga. Lebih parah. Masuk ke tangga, men. Kalau gue kejadian terus itu kena semua. Kalau gue kejadian terus ya itu kena semua. Dan pada saat dia jatuh kan. Yang ngebuka pertama itu adalah gua. Bukan pertama itu adalah gua. Dan kedua adalah gua. Dia menangin disini. Di matanya ya. Dan yusunya cuman. Iya tetep mata lah pokoknya. Tepat mata gue juga gak jelas. Koleksi gue kalau salah ya. Jadi dia kena mata. Lalu pengen diberi lagi. Itu gue tahan. Itu udah udah jangan yang biarin. Pasan tinggalan. Jadi. Kelas satu ini lu ngerasain udah. Berdarah lah ibadah. Dan abang kelas itu mungkin. Apalagi udah pas itu itu udah berani. Membagi nusitu. Mungkin abang kelas itu menangatah lu. Udah liat kali di depan mata juga. Iya. Gak perlu ditatan nih bang BD. Betul betul. Benar ya bang ya. Memang mungkin kayak gitu. Setelah itu yaudah. Artinya. Sampai kuliah kami di sekolah. Cuman gue gak pernah banggakan hal itu. Sampai sekarang gue juga merasa bersalah. Sekarang dengan kawan gue ini kan. Jadi gue minta maaf juga. Ke Bang Iwang. Karena belum cepet minta maaf ya. Oh iya benar nih. Bisa nih. Bisa nih. Sampaiin ke kaca atau nih YouTube kita. Bang Iwang. Sorry ya. Atas pertemuan yang berapa tahun lalu. Berapa tahun itu udah lama. Jadi menyebabkan luka. Jadi sorry. Minta maaf juga buat Bang Iwang. Oh iya. Benar-benar. Karena. Udah lah. Dan juga bukan jamannya lagi juga bang ya. Itu loh. Nah. Pas kejadian di situ. Di kelas satu lu ini bang. Berarti lu udah lewatin lah masa utantara nih. Nah lu ngerasain gak di kelas satu ini. Lu dari berangkat sekolah atau pulang sekolah itu bener-bener parah. Karena kan lu lumayan jauh perjalanan. Lumayan jauh. Ibaratnya. Gue harus melewatin beberapa. Basis. Temkurangan sekolah lain. Bener-bener. Yang memang. Dan notabeneya basis gue itu gak terlalu banyak men. Banyaknya berapa orang itu di tahun lupa. Nah. Kosong-menuhnya itu sedikit men. Berapa tahunan lu tim. Artinya. Maling full-full. Full tim ya. Full tim itu bisa 15 orangan. Full tim. Kalau di Malaka itu ada siang ada pagi gak sih? Ada siang ada pagi. Itu yang membuat. Inget sih. Bener-bener. Sedikit. Bahkan. Sampai gue bela-belain juga. Ada kelas gue untuk berangkat sekolah. Padahal gue itu. Gue ada liburan praktek. Gue tepaksa harus masuk. Karena kan. Iya. Buat megagain. Karena mereka. Nggak sih tau gue nih. Ada temen gue juga. Kawan gue juga. Itu kelas tiga. Yang ada di seberapa rumah gue. Dia di. Jadi negara juga. Cuma kita seberangan kapungnya. Kan di. Tengah-tengah di al-raya. Dia seberang. Kapung seberang. Nah itu. Kawan gue juga. Sobat gue. Artinya. Kita saling. Karena dia. Otomotif. Gue mesin. Artinya. Jadwalnya agak berbeda. Kadang dia. Masuk. Gue liburan praktek. Dan dia liburan praktek. Dia kan gue masuk. Jadi kita saling lengkapin sih. Buat ngejagain adek-adek kita. Ya iya kan. Perjalanan sangat jauh tuh mah. Gimana tuh. Lu pernah gak? Pas berangkat. Di bantai musuh. Apa lu dipartekin. Karena tujuan lu kan berangkat ini. Berangkat sekolah. Mau belajar. Betul. Nah lu pernah gak ngerasain kejadian nih. Ampe gak berangkat sekolah mungkin gitu. Kalau sampai berangkat sekolah. Enggak. Memang gak sih gue adalah sampai. Gue harus bisa sampai ke sekolah. Walaupun. Kedara-dara. Walaupun mau kayak gimana pun. Misalanya. Mau tolak. Mau ke dara-dara. Mau kayak gimana pun. Baju robek-robek. Itu gak jadi masalah buat kita. Yang penting kita bisa masuk ke sekolah gitu. Tapi tujuan mau belajar. Betul. Karena Malaka ini agak strik juga. Gak strik. Kalau memang gue masuk. Nanti orang tua gue dipanggil. Dan itu jadi masalah buat gue kan. Jadi orang tua gue harus ke sekolah. Nah. Berarti itu di. Zaman lu. Di kelas 1 itu. Gak pernah ngerasain gak berangkat sampai sekolah. Gak pernah. Setahu gue ya. Setahu gue sih gak pernah. Gue ngerasa gak pernah gak sampai sekolah. Kalau untuk nongkroh. Sabut gitu. Gak pernah ngerasain. Pasti. Jaman sekolah pernah ngerasain cabut-cabut. Nah tuh. Di jaman lu kelas 1. Pernah gak banget ngejalanin. Jauh. Atau gak. Lu bertamu kemana gitu. Jauh. Karena kelas 1 ini kan. Lu ini masih ada kelas. Masih dibuntuk lah waktu itu. Jadi. Hanya mengikuti lu gimana? Ke saat-ke saat-ke saat. Kelas 1 gue pernah. Jalan. Khusus untuk kelas 1 nya. Sama-sama kelas 1 kita jalan. Kadang kalau emang ikut sama kelas 3. Kita albis. Itu kita paling jauh. Waktu itu gue yang rasanya. Di. Mana. Kelas Rebo. Oh kelas 1. Iya. Masih kelas 1. Kelas Rebo. Kelas Rebo. Kelas Rebo. Karena memang kan. Kelas 3 itu kan. Kenapa juga. Sedikit maksudnya. Karena kan waktu. Waktu untuk kelas 3 itu sedikit. Gak full kayak kelas 1 kelas 2. Oh. Sekolahnya. Takunannya kan. Benar. Karena dia harus keusian. Terus kejahatan UN. Iya. Praktek kan. Jadi waktu untuk mereka. Bisa ikut kita. Jalan dengan kelas 1 kelas 2 nya. Itu sedikit. Gue. Kalau jalan sama kelas 3. Bisa dihitung juga. Karena masanya mereka sedikit. Waktunya sedikit. Benar. Karena kelas 2 kelas 3 itu. Lebih banyak. Terus bukan di sekolah ya. Betul. Full di sekolah. Mbak Tiga kan udah mikirin ujian. Setengah tahun aja udah ujian itu. Jadi dia semalam cuma setengah tahun lah. Oh iya benar. Nah nih Bang Bede. Gue pernah nih. Dengar kabar-kabar beredar nih. Dari info-info. Dari teman terdekat juga ada. Bicara tentang lo info-info. Kabar-kabar lah. Dari beberapa orang. Lu pernah nih ngeributin sekolah lain musuh lu ini dengan Anug gitu. Iya Bang. Itu pas. Lu kelas berapa Bang? Apa dari kelas 1? Apa emang. Emang udah dari jaman SFP kali gitu. Iya. Kalau untuk. Balik lagi men. Gue ini jiwanya bukan memang juga untuk nyakitin dan bunuh. Karena kalau memang orang itu nyakitin orang yang gue sayang. Ya kayak temen-temen gue, temen-temen gue itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau gue dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Itu gue gak pegang BR pun atau pegang celurit dan lain-lain itu bisa dihitung. Jarang ya? Ya jarang. Dan paling sering itu gue pake. Sorry ya pake GSP, rikad pinggang. Lalu pake handung. Terus pake tes juga pernah. Bahkan pake batu atau gak pake apa-apa tuh juga pernah. Ngerasain. Perti lu pake senjata rajam. Lebih kebanyakan tuh megang bandar-bandar tumpul kali. Gue lebih asik itu, men. Iya. Dan kalaupun kena ya gue gak punya urusan sama dia. Maksudnya kalaupun dia kena handuk buah. Merah panceng. Iya. Dia cuma ngesabut dan merah. Dan gue gak juga hitungannya. Gue gak nyakitin dia kan. Gak cabut aja. Nah lu tuh. Gue dapet info grader itu. Pas lu ngelibutin sekolah itu pake handuk. Itu ributnya di mana, Pak? Kejadiannya itu di mana, Pak? Karena itu yang pake handuk tuh sering kan? Oh sebenernya gue salahin. Gue ceritain satu situasi aja ya. Sering sih pake handuk. Gak sorry nih Bang. Gue cuma ngeliat nih video yang pake handuk. Ada tuh di Youtube. Gak tau lu di daerah mana di Youtube. Ada tuh masuk. Lu pake handuk buah. Tuh senjata gitu. Gue ngeliatin juga. Tapi memang bokeh lah. Liatin lah. Gimana tuh mengerita itu? Kalau itu yang di Youtube. Itu gue suka meributin ke dua sekolahan. Dua sekolahan. Itu yang memang datang ke wilayah sekolahan gue. Agak jauh sih radiosnya. Bukan dari sekolahan ya. Artinya radiosnya itu dicampupkan memang wilayah sekolah gue. Nah itu lokasi di Guarang. Delco. Kolong gitu Bang. Guarang deket rel gitu. Setelah stasiun Guarang yang lama. Karena sekarang kan ada Guarang. Iya baru. Karamida. Iya. Nah itu gue pake handuk buah. Karena memang persiapan kita itu aja. Dua kan mau sombong. Mau gaya-gaya juga. Kalaupun ada barang yang lebih baik. Lebih bagus. Mungkin temen-temen gue akan pake itu. Justru temen gue justru pakenya. Dia cocokan sampah. Oh iya tau. Yang buat nyocok. Panggling. Iya. Kakak kuah. Kakak kuah gitu kan. Kakak kuah gitu kan. Dan itu pun ya mungkin tenapun pasti ujung paling parah doang. Cuma robek doang. Paling parah robek titik doang. Karena kan itu gak dajem. Dan itu pun didapat dari tongkronan gue nih. Karena kita kan lagi nongkrong. Terus ada info. Dua sekolahan katanya ada. Mau ngapain gitu. Mau ketemu sama sekolahan lain atau ujit. Cuma kapasitas kita sebagai orang yang terdekat di situ sekolahnya. Yang harus ngusir ngusir sekolahan lain kan. Karena itu menjadi maruahnya kita. Kalau memang sampai kita gak bisa ngusir mereka ya. Karena wilayah lu tuh bang. Nah disitu lu menang bang. Alhamdulillah. Wilang menang. Pake anduk doang bro menang loh. Gokil. Ini gue dapetin gue emang gokil ya bang Bede. Pake anduk doang. Itu pas kejadian tas berapa tuh bang? Tua pas. Tiga ya itu ya. Oh udah kelas tiga tuh. Tiga ya. Tiga ya. Oh berarti gokil. Nah. Lu di jaman kelas tiga lu udah pake anduknya. Di kelas dua emang udah ngerasi ini udah pake anduk di kelas satu? Kalau kelas dua. Karena anduk itu adalah pemberdayaan nyokat gue di kelas tiga. Oh pemberdayaan nyokap loh. Jadi itu anduk sebetulnya anduknya kartun. Gak ada isi mewah-sini mewahnya. Jadi itu jokat gue mungkin beli di pasar. Saat itu karena gue sering kan pake sweater. Kalau anak saya kan identiknya dengan sweater. Gue pake sweater sering ngelap-ngelap mungkin pas nyokap gue nyuci. Keliatannya kotor kan. Akhirnya gue dibeliin anduk. Sekarang ini pake anduk. Kalau kelas dua itu dia enggak ngelap-ngelap katanya. Dia enggak ngelap-ngelap di sweater. Di baju lo gitu kan. Pake nih. Anduk mama beli di pasar tadi. Oke. Itu pake. Nah kalau kelas satu, kelas dua itu gue seringnya pake guest pair. Oh pake guest pair. Pake guest pair. Nah ini banyak yang juga. Banyak yang bilang nih bang. Katanya itu anduk sakti. Anduk sakti. Terus anduk yang bisa berubah jadi pedang. Nah ini disini bang Bede mungkin bisa klarifikasi nih. Sebenarnya itu anduknya apa gitu. Banyak yang Bede namanya anduk sakti bang. Iya betul. Nah silahkan bang bisa klarifikasi nih ya bang. Sebenarnya argumen itu sih masih bisa gue bantah. Iya benar gitu. Karena gue bukan dihidup di dunia TV televisi ya. Iya. Dunia televisi yang naga atau sesuatu itu bisa berubah jadi naga. Orang bisa jadi naga. Dan anduk. Memang gue pernah dapet atau sering lah gue dapet anduk gue artinya bisa jadi pedang dan lain-lain. Nah gue disini juga mau kualifikasi men. Benar-benar. Bahwa anduk itu sebetulnya gak ada apa-apa. Gak ada isu anak apa-apa. Polos lah ya. Polos memang tiur dari anjakap gue. Basic anjakap gue juga bukan dukun ya. Dia seorang pedanggang. Seorang pedagang itu bukan dukun. Ya kok pasti kalau anduk itu sakti dan itu diberikan oleh nyokap gue. Kalau nyokap gue dukun lo boleh bergaya. Dengan tadi kan ini kan mohon maaf lagi kan. Awas gue ini adalah pedagang. Dan anduk itu purely beli dari pasar dan itu gue pake. Mungkin yang terlihat selama ini itu adalah melindungi gue. Itu kan doa nyokap gue men. Bukan karena sesuatu hal tuh gue datang ke dukun dan lain-lain. Mistis gitu. Mistis sama sekali. Walauhi gue gak pernah. Selama gue sekolah, dekas. Mungkin selama gue hidup. Alhamdulillah gak pernah gue pake. Gak pernah gue pake. Dan anduk pengen-pengen aja gak ada larangan apapun. Katanya ya. Katanya kalau punya kebegituan kan ada. Ada kanan-kanan yang begitu ya. Gak pernah. Oh berarti nih. Itu anduk polos. Dan bukan anduk dari mistis atau dari dukun ya Pak. Nah ini udah diklarifikasi nih men. Sama Bang Bede. Karena itu anduk pemberian orang tua. Dan juga itu bukan anduk sakti yang diberitakan. Terus anduk berubah jadi pedang. Karena bener kata Bang Bede. Mungkin doa seorang ibu atau doa seorang tua. Itu lebih lanjut ya Bang. Buat menjaga keselamatan anaknya. Berarti udah terlewati nih. Kisah anduk sakti Bang Bede. Ternyata hoaks tuh. Bukan Bang Bede. Bukan. Nah Bang Bede. Di jaman lu kelas 2. Itu pernah gak ngerasain tragedi yang parah gitu. Yang bikin gue seti adalah. Ketika temen gue kena ya. Terbagi. Dan saat itu kondisinya gue sebetulnya pengen membantu. Cuma. Karena posisinya gue juga lagi ribut. Ya kan. Dan gue belum selesai. Kita ribut terbagi gue. Ini gue kesep begini. Dia udah mendorong kesini. Oh. Ini kok kayaknya ada lu. Ada gua disitu. Dan ini ribut tetap-tetap. Yang orang yang ribut sama gue. Ini ngegunting temen gue. Ya sebetulnya. Mungkin ya udah. Udah mau mundur. Karena memang udah. Ya gak tau ya. Karena memang udah capek juga ribut sama gue. Jadi dia mundur. Dan akhirnya dia ngegunting. Dan itu adalah kesalahan gue. Menurut gue ya. Karena kalau orang itu gue kalahin. Temen gue gak bakal pernah. Temen gue sebetulnya dia lagi ribut juga. Dan ini ngegunting dari belakang. Gue rasa sih pengecut. Kalau kayak gitu ya. Gue rasa pengecut-kecut. Karena gue alanya itu. Kan gue gak pernah menanggut dia jagoan. Kan yang menain temen gue. Apenanggut dia jagoan. Ketemukun. Kalau dia jalan 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 jalan. Cuma kan gue ngeliat temen gue berdarah-darah. Dan dokter itu ataupun susternya itu sibuk ngobrol. Digiemin gitu aja. Ya gue sedih. Karena akhirnya pas gue ngegas gitu. Sama abang-abang ada alumni gue. Yang itu gue juga ngegas juga. Artinya baru ditanganin. Ditanganin dan anak-anaknya kembali. Karena kayak bola kenainya itu kayak bola mata. Apa? Mata-mata melek. Di sini kena? Sori, di sini. Cuma bentuknya kayak mata melek. Oh, iya. Mata-mata melek. Gede dong? Gede, men. Kena cair. Gini. Kuset. Tapi emang benar nih yang Bang Bedia lakuin juga. Emang karena beberapa rumah sakit ada yang susah gue nanganin lama ntar pada pasien. Tapi kan kalau lagi situ situasi kayak gitu kan nyawa lebih berkarga. Ya betul benar ya. Karena kasihan juga lah kalau pasien itu. Apalagi temen kita. Didiemin aja. Itu tragedi dulu. Gak bakal lupain bang ya. Sampai sekarang gue ingat. Ya gak bakal gue lupain. Menjadi kenangan gue juga. Jadi dari situ tik balik gue untuk supaya ngejaga temen gue. Siapapun itu orang yang ngakitin temen gue. Orang yang ngakitin orang yang gue sayang orang tersebut juga. Ya rusahnya ya gak buat gitu loh. Padahal kalau dari situ gue berusaha. Ya udah berarti. Kalau kayak begitu gue harus menang dulu. Yang setiap hari harus menang nih. Setiap bentuk harus menang. Gak boleh ribut. Dan kalau mundur pun gue juga punya strategi kalau mundur. Dan gue itu. Karena di angkatan gue. Setiap angkatan benda-benda ya. Sistemnya atau strateginya. Nah kalau di angkatan gue strateginya itu ketika mundur. Itu gue gak langsung balik badan. Gue udah ngelusah. Saya istilahnya nge-brave lah. Udah ngasih promosi. Udah nge-brave sebelum ribut. Jangan ada yang balik badan. Kalau mundur, mundur aja teratur. Jangan ada yang balik badan ketika dia jauh. Cabut. Jadi artinya. Ketika ada selang. Misalkan gang kayak begini. Dan gue ribut di jalur. Gue untuk menyarankan teman-teman gue. Jangan masuk gang. Lampas aja. Nah kalau masuk gang ya dikejar sama dia habis. Dan kalau balik badan ya kita habis. Makanya disitu gue bilang. Ya udah kalau kita mundur. Yang mundur aja teratur. Jadi ibaratnya juga ribut ada formasinya. Ya itu loh. Ya makanya artinya kita bandel boleh. Begwanya jangan ya. Iya bener bang. Jangan. Itu kejadian kelas 2 bang? Kalau temen gue kenal itu kelas 2. Apa? Kelas 2. Oh kelas 2. Itu emang kelas 2. Kelas 1 gak ada kelas 3. Kelas 2. Kelas 1, kelas 2. Kelas 2 lawannya. Kembalan. Ya. Macem-macem itu. Kelas 3. Kelas 1, kelas 2. Dan itu gak banyak. Nah itu kelas 1, kelas 2 lu udah. Kelas 1 udah ngerasain. Beneru sama musuh disana. Dan sampai ada yang bagi. Dari pihak musuh bang. Jadi udah gokil ya kelas 1. Nah kelas 2 lu ngerasain temen lu udah. Ada yang koma. Ada yang koma. Sampai di rumah sakit kan bang. Nah. Pas lu kelas 3 nih bang. Kisah lu paling gokil gimana tuh bang. Paling bener. Gak bakal lu lupain. Atau gak tragedian bener. Paling wah banget dah. Gimana tuh bang pas kelas 3. Atau gak pas ke lulusan lu gimana tuh bang kita. Pas ke lulusan aja ya. Gue ngasih tau. Gak boleh tuh bang. Ceritain situasinya. Karena. Kalau untuk situasi kelas 3. Yang senang itu banyak men. Yang bikin gue terkesan itu banyak. Artinya. Gue kemana. Jalan kemana. Dan itu bareng-bareng sama temen-temen gue. Dan mudah-mudahan temen-temen gue juga. Sehat selalu ya. Amin. Karena sukses. Kalau temennya bang media. Amin. Jadi. Pada saat. Gue lulus-lulusan itu. Gue benerok. Gue sempet gagung. Sama satu. Satu keluarga dengan kita nih. Yang ada di pusat. Kan kita kan ya. Sama ini. Gabung sama bundut. Bundut pusat ya. Sebetulnya kita adalah kawan. Cuma. Gue gak begitu. Artinya kita beraliansi boleh. Cuma gak perlu. Gak. Gak. Apa. Gak. Jangan bersandar. Jangan bergantung. Karena suatu-waktu. Dia bisa ngehanatin kita. Dia bisa nyerang kita dibalik. Gue gak pernah berpegang itu. Maksudnya. Oke. Kita gabung-gabung. Cuma kalau lu ngusik. Lu ngina gue. Kalau lu nginjek-nginjek gue ya urusannya sama kita. Gitu bareng. Gue gak. Gue gue diinjek-injek. Sekolah gue diinjek-injek. Sekolah gue dilecehin. Gue gak mau juga. Karena sampai kayak gitu. Kita bentrok. Dengan mereka. Itu sering. Dan mereka. Bentrok dengan kita. Ketika bentrok itu. Ketika. Sering karena miskomunikasi. Ada. Kita bentrok. Dia teriaknya. Israel. Riku. Suara lain. Padahal. Bentrok. Padahal dia. Pada saat bentrok. Dia baru ngomong. Ya udah. Dia udah tanggung. Dia udah tanggung. Ya udah. Nerusin aja. Lanjutin. Kalau kayak begitu. Nanti lu malah. Malah nginjek-nginjek gue kan. Kita lihat aja. Siapa yang mau. Yang ini. Ya udah. Akhirnya disitu. Sampai disitu. Mereka ngantuin kita. Dapat temuk. Pas digalur. Kita kan muter men. Kalau waktu lurus-turusan itu. Gue muter ke Kelawadung. Kelawadung. Ada dua patas kita tuh. Karena lurus-turusan itu. Bendera kita bawa besar juga. Ke Pulau Gadung. Lalu ke Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung. Kita menuju ke. Keramat asem itu. Di Gani itu. Di pusat. Oke. Di langkah pusat. Kita mau ikut sama 8 CP. CP. Mau lewatin sekolahnya kan. Lewat gitu kan. Udah emang ada orangnya. Cuma pada saat kita turun. Ke bentrok. Dia cabut. Masuk ke dalam. Jadi kita naik lagi. Kita ketemu lah sama temen kita nih. Kawan kita. Sempet. Dia juga pengen nyerang kita. Artinya kalau pengen. Artinya. Mana dia nyari-nyari. Mana. Jaguan lu mana. Bede yang mana. Gue pengen ngomong. Yaudah gue sampetin. Ya kenapa. Kalau mau gabung ya gabung. Kalau emang gak. Kalau mau ribut ya ribut kita. Jadi gitu simple aja sih. Simple aja dulu. Padahal satu yayasan ya. Satu yayasan. Cuma kalau emang. Dia nyerang kita. Ya masalah gue diam. Enggak. Cuma kalau gue diam. Agar kita gue respect banget. Iya bener. Ya kan. Kalau dia nginjak-ginjak itu berbeda perusahaannya. Tapi akhirnya gimana tuh Pak? Akhirnya gabung. Alhamdulillah. Alhamdulillah gabung. Nah. Cuma DER itu. Karena kita udah kebanyakan ribut. DER itu udah. Udah pada hilang-hilangan. Udah pada kebuang. Karena kan disitu banyak kampungan. Artinya kita jalan. Satu patas. Ikut anak 40 nih. Banyak temen-temen gue juga di budut. Anak 40. Itu gabung tuh. Anak 40. Anak 9-13 nya. Otong. Terus. Ius. Itu gabung juga sama gue. Masuk. Kan kalau naik P2 itu kan. Gue munculnya keluar dari Cawang men. Cawang Layang tuh. Cawang Layang. Disitu udah ada banyak tiga sekolahan. Yang gue inget itu. Bunda Kandung. Respati. Dengan satu sekolahan lagi mungkin ya. Satu sekolahan lagi gue gak tau yang. Pokoknya dia ada tiga sekolahan. Nah gue dua sekolahan. Bentrok kita. Bentrok gitu. Itu dibatasi salah pager. Pager tangga Balsway. Karena ada pagernya. Kita bentrok gitu. Sang penama. Ampe ngotos juga. Ampe ngotos gitu kan. Dan dia macem-macem bawahnya. Ada yang bawa semprot halgan. Semprot halgan. Semprot halgan. Atau kalau gak salah. Tilok juga. Yang dipakai api. Dia pake gituan. Udah. Dia dibol tuh. Tempat. Karena ada polisi kan. Ada polisi. Oke. Kita jalan. Putar lagi. Petemu lagi kita di. PGC. Petemu lagi yang muncul. PGC cuma sebelum. Di PGC nya ya. Sebelum PGC nya ya. Kalau dari Cawang. Petemu lagi sama dia juga. Pokoknya rakyatnya dia tuh banyak banget. Habis-habisannya masih ada lagi gitu. Dan gue udah sedikit orangnya. Karena udah pada PGC. Dia ketemu lagi berantem. Dibutur. Udah. Dia ada yang kena. Banyak lah itu yang kena. Banyak yang kena. Nah dia balikin lagi. Ternyata kita bentuk lagi. Di Pramat Jati. Sebelum Pramat Jati. Berkali-kali. Berkali-kali. Tiga kali bur. Dan itu memang pure. Memang bener-bener dia siap semua. Tuh pake golok sisir panjang banget. Leparnya segini. Terus gitu. Udah gue berantemnya bukan sama anak sekolahan men. Anak baju bebas semua. Wah mungkin Alumni juga kali turun. Mungkin. Entah Alumni. Entah itu siapa. Ya kan. Artinya itu. Dan sebetulnya kita menang. Sebetulnya. Karena gini. Ben. Reboot itu yang penting. Modal nge-mop. Modal nge-gas. Nggak ada yang lain. Kelembasan lo emang oke. Garsan lo keren. Nge-mop lo keren. Lo kenang. Sebetulnya pada saat itu. Gue udah nge-mop mereka. Udah nge-gas mereka. Udah makan satu, dua, tiga. Udah. Lepas, dua, tiga, satu. Satu, dua, tiga, kuat udah. Udah. Akhirnya udah mundur. Coba. Yang disini gue mundur. Yang disini ada nge-mop. 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 Kalau lo maju bertahan yang bertahan lo. Gue pikirnya kalau gue maju terus ya abis nih. Nah gue tarik ke belakang kan. Temen-temen gue udah mundur-mundur. Cuman jangan lupa tetap ngeliat ke depan gitu. Nggak usah cabut ke belakang. Nah yang ini akhirnya jepol. Yang ini ngikutin lagi nih. Akhirnya banyak-banyak masanya. Dan kita kalah nge-mop. Oh disitu? Nah disitu jepol. Biasanya masuk-masuk kampung. Tapi kejadian disitu ada nge-bagi gak bang lu bang? Kalah belakang gak ada. Nggak ada nge-bagi sama kayaknya. Makanya sering main ikut kotong. Setelah ribut itu kita sering tanya gitu loh. Yang ini kemana? Tadi temen lo ikut kemana? Terus apa? Aku tadi ada nge-bagi gak gitu kan. Terus ada nge-bagi gak? Terus ada nge-bagi sama polisi. Kita sering mante-mante kan. Mante-mante kan tau kawan-kawan orangnya. Ada di mana di sekarang. Kok gue udah ada di rumah dan gitu. Udah aman, udah tidur. Udah tidur. Gak apa-apa. Karena kalau gue ada di sini bang. Ya udah jeput. Gak jeput. Berarti alhamdulillah. Mas mau ke lulusan kawan-kawan lo ada yang siapa? Alhamdulillah gak ada. Cuman kalau dia bilang ributnya itu ekstrim banget men. Kita sampai sempet nge-tos juga. Berkali-kali ketemu ya kan? Berkali-kali ketemu. Nah pengbeda nih. Lu pernah gak ngerasain luka atau gimana tuh? Alhamdulillah kan. Alhamdulillah men. Gak pernah gue ngerasain luka. Cuma kalau luka karena kena batu. Itu ada di kaki gue. Oh ada? Ada itu sampai golong. Dan itu diobatin pure sama nyokap gue. Itu golong sebenarnya sampai kelihatan kakinya. Apa? Kelihatan tulang. Tulangnya. Karena kan ini kan tulang kering ya. Depan sini. Itu kelihatan tulangnya. Itu cuma diobatin sama nyokap gue. Terus dengan sederhana. Super Tetral kan. Sorry gue nyebut. Merek. Gak apa-apa ya? Obat itu dibakar. Dibakar terus menggunakan sendok. Itu kan biar cair. Nah itu diolesin langsung panas-panas. Diolesin ke luka tua tuh. Itu jadi sembuh. Sembuh. Tanpa ke dokter. Tanpa rumah sakit. Tanpa dikaitan tulang. Iya. Nah itu gue dapetin info kabar beredar juga. Lu tuh. Tektok. Lu punya ilmu. Lu punya ini. Tapi lu berdarah banget ya. Nah mungkin nih Bang Bede mungkin klarifikasi lagi nih. Karena banyak nih orang-orang infograder nih Bang Bede nih punya Tektok punya ilmu. Sebenernya Bang punya gak? Yang sebenernya sih gak. Gak pernah punya. Gak pernah punya. Real. Artinya banyak sih yang sering bilang kayak begitu gue punya A, B, C, E gitu kan. Bahkan lari gue kenceng itu ya sempet digilang punya hijang gitu kan. Padahal kan semua orang bisa lari kenceng kalau dia sering olahraga. Gak, beneran. Gue kan basicnya adalah pemain bola kan. Sering main bola lapangan besar, lapangan kecil, putsal itu kan. Jadi kalau lari ya gak ada pemain bola yang lari. Iya bener. Nah dan kalau untuk urusan jua Tektok ataupun enggak itu enggak. Ya disini gue juga mau klarifikasi. Enggak bro. Berarti Bang Bede murni ya. Karena itu bekat mungkin ya gue sampai selamat sampai sekarang ini men. Gue bisa selamat dan tanpa ada luka. Itu karena doa orang tua gue lah. Bener. Doa orang tua lebih maju lah Bang. Iya doa orang tua gue. Karena kan orang tua gue ini yang gue tahu adalah aktivitasnya dia sholat dua. Pada saat gue berangkat sekolah ya. Berangkat sekolah gue cium tangan dan gue minta doa juga. Ya udah sama doain. Supaya Bang Beng selama ketuaan gue selalu minta doa. Cium tangan. Lalu dia sholat dua tuh. Sampai ngedoain. Dia sering ngomong. Bang, Mama. Mama berdoain Bang Beng terus. Setelah sekolah mau takut. Bang Beng dia bapain. Bang Beng kenal. Dia ibu gue tanpa gue itu tahu men. Kalau gue emang suka Taurat. Jadi emang dia cukup ngedoain aja. Misalnya kalau ngelarang. Mungkin dia akan sampai kalau ngelarang orang. Yaudah doain aja supaya anak selama. Nah oke berarti. Nih buat semua nih yang nanya. Mungkin hanya Bang Bede itu punya. Andung sakti. Andung berubah dari pedang ya Bang. Terus Bang Bede punya ilmu. Punya ini. Itu huak men. Semuanya huak. Itu bohong ya Bang Bede ya. Dan Bang Bede ini murni. Dan juga dia. Karena doa dari seorang ibu ya Bang Bede ya. Jadi huak ya semuanya men. Nah oke Bang Bede ini. Lu pas lagi ke lulusan itu. Lu pernah dapet info nih. Lu sempat kerja ke luar negeri nih. Itu gua dapet info dari temen-temen terdekat. Dan gua mikirnya wah inspirasi banget. Karena seorang jagoan. Karena gak semuanya seorang jagoan itu. Selalu buruk ya kan. Selalu hitam dunianya gitu. Terus lu ini bisa kerja sampai ke luar negeri. Itu gimana tuh Bang Bede ini bisa ke luar negeri. Mungkin buat motivasi ke junior-junior Ata kan. Gak selamanya lu tukang ribut. Tukang jadi preman ya kan Bang. Oke thank you ya. Sekali lagi gua bukan jagoan. Rumah berani. Iya mungkin ya. Jadi bukan jagoan. Berani ya. Mungkin netizen banyak yang ngapain Bang Bede ini. Punya jagoan lah. Itu berani ya. Cuma itu mungkin adalah momen yang paling berharga buat gua. Ketika gua harus hijrah ke sesuatu yang lebih baik. Bener kan. Kata Rasulullah itu kan hijrah untuk bisa lebih baik lagi. Orang tuh harus hijrah untuk bisa lebih baik lagi. Nah itu gua ngambil momentum itu. Karena sebelumnya. Sebelum gua pergi itu. Gua sempet berada di lingkungan hitam. Di lingkaran hitam gitu. Yang memang gua bergaulnya sama yang spesialis-spesialis lah. Spesialis dia pencurian kendaraan. Terus spesialis pencurian sepion dan lain-lain. Lalu itu gua bergabung dengan teman-teman gua itu. Nah pentingnya. Kita memilih inner atau circle. Circle atau lingkaran perkembangan kita itu penting sebetulnya. Iya bener kan. Sampai sekarang gua ngelakuin itu. Bukan untuk membatasi teman. Tapi teman ga ada batasnya. Kita ga boleh milih-milih juga. Cuma orang yang ada di lingkaran kita itu kita harus pilih. Kita pilih. Sebaik kita bisa menjadi atau ngikut yang lebih baik. Karena karakter seorang itu mempengaruhi lingkungannya. Gua bisa jadi kayak begitu ya. Karena lingkungan gua yang sebelumnya kan gitu. Nah kebetulan gua ada yang ngajak. Setelah itu gua memutusin. Ya kayaknya ini gua ga bisa jalanin lagi nih. Kayaknya itu. Kerjaannya cuma nyakitin orang dan mengambil hak orang. Bener bang. Dan nasib baik gua. Ga selamanya baik gitu loh. Artinya hidup gua cuma dihitung dari tinggal ya waktu beberapa hari lagi gua bisa terangkap sama polisi. Iya. Kan gitu. Nah kebetulan ada tawaran gitu. Dari abang gua itu untuk gua bisa ke luar negeri. Nah akhirnya gua ikutin semua prosesnya. Ikutin testnya. Akhirnya alhamdulillah gua bisa kerja di luar negeri. Itu gua kerja ya paling lama di salah satu negara itu dua tahun. Dan itu diminta extend sebetulnya extend untuk sambung bisa lagi atau sambung permitnya lagi itu sampai lima tahun. Sebetulnya gua juga bisa kerja sampai sekarang bisa-sampil bisa. Kerja sampai di sana gitu di sana. Bisa terus. Namun pilihannya adalah gua pasti harus jaga orang tua gua. Iya. Ibu gua tuh tinggal satu orang tua gua. Dan itu orang yang memang harus gua jaga sampai sekarang. Dan kalau gua di sana mungkin secara perhatian gua juga agak kurang. Basingilitas hal gua juga untuk ketemu sama dia juga ada kurang. Jarang ya bang? Iya jarang ketemu. Karena jauh. Dan kalau ada apa-apa nanti khawatir yang gak ada yang bisa ngebantu. Karena abang gua juga udah di luar negeri. Yang satu. Terus gua juga di luar negeri juga abang gua ya lagi. Yang satu lagi dia jauh di Cintayam tinggalnya. Jangan pokoknya jauh dari. Kalaupun ke rumahnya Pak Tuan butuh waktu. Dan adik gua masih kecil di Jakarta. Jadi gua putusin yaudahlah gua pindah. Balik. Dan gua balik. Iya. Sesuai slogan kita bang. Masa lalu biar berlalu. Saatnya kita buka lembaran baru. Karena nantap juga nih kisah Bang Bede. Terinspirasi banget nih buat junior-junior kita nih. Yang masih pelajar. Karena dulunya Bang Bede seorang tawuran. Ya pemberani ya kan di jalur gitu. Dan selalu sekolah bisa kerja ke luar negeri. Nah ini Bang Bede. Kisah Bang Bede bener-bener sangat terinspirasi. Buat motivasi junior-junior kita. Ada di kelas kita pas di. Pas masih sekolah atau yang udah lulus. Nah Bang Bede nih kesan atau pesannya buat pelajar-pelajar sekarang. Terus tawuran-tawuran sekarang nih buat yang ada di Indonesia. Gimana nih Bang Bede kan? Karena pelajar sekarang nih lebih. Yang gua liat nih Bang lebih kacau. Lebih parah gitu. Nah pesan atau motivasi buat pelajar junior kita gimana tuh? Kalau untuk ngelarang sih. Gua gak ada hak untuk tentunya. Gua mau beri pesan pun sebetulnya gak ada. Gak ada hak juga gua dokter-jumlah. Gua mau ngingetin untuk temen-temen gua yang sekarang ini. Yang memang dunianya sedang suka tawuran-tawuran. Lebih baik pikirin lagi. Pikir dua kali. Lalu inget orang tua. Oh bener-bener. Orang tua nomor satu. Iya kalau gua ngelarang ya pasti. Gua pasti ngelakuin juga. Misalnya gua ngelarang. Jangan tawuran lagi setau-tawuran dan bla bla bla. Ya lu pasti ngelakuin juga. Karena itu adalah dorongan atau peransaran. Kalau kita kecil. Waktu kecil kan. Kalau suka dilarang sama orang tua jangan ke sini. Yang ke sini jadi kita penasaran emang situ ada apa sih. Gua gak ngelarang itu. Cuma kalau lu mau cobain ya cobain aja. Tapi dampaknya itu akan kepada diri lu sendiri. Dan yang kedua yang paling parah itu adalah orang tua. Oh iya bener. Kecuali lu gak punya orang tua dan gak punya keluarga. Bebas lu mau ngelakuin apa-apa aja ya. Tapi itu ada orang tua lu yang biayain lu yang setengah mati. Karena gua merasain men. Orang tua gua itu ngebiayain kakak-kakak gua sambil kuliah. Itu setengah mati. Artinya perlu dagang kecelele. Dari pagi sampai malam. Itu begadang terus. Artinya kan ada perjuangan. Kalau lu dipakai grup gitu. Ya sayang juga sih men. Dan. Artinya kebanyakan juga kan orang berani itu karena ada motivasi men. Nah lebih baik jangan ada yang gigit-gitulah artinya. Bener. Bergaul lah baik-baik. Kalau mau nyari jati diri. Jati diri silahkan. Cuma ada batasnya. Bener. Ada batasnya mikir. Kalau emang itu membuat gua terjadi sesuatu. Ya gua cukup sampai disini aja deh. Oke. Ya kan. Cukup ngerasain. Kalau ngerasain. Gua. Di dunia apapun gua udah pernah rasain. Dalam dunia hitam ya. Ya ngapain aja gua pernah. Maksudnya. Lain-lain itu gua udah pernah. Rasain. Dan cukup ngerasain. Tapi. Kenapa gua bisa lepas. Karena gua. Nggak terlalu obseksi disitu. Semuanya gua bisa lepas. Ngerokok gua udah enggak. Alhamdulillah. Ya kan. Nginum-minum alhamdulillah udah enggak. Alhamdulillah gua juga. Dan temen-temen gua banyak-banyak. Kenapa lu bisa. 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 Jauh disini semua. Nama lu Bede. Bede kan tau kan. Bede kan. Artinya gausah gua jelasin. Paham. Iya kan. Artinya. Dulu kan lu. Iya itu nyali dulu. Tapi lu tak belum bisa berhenti. Ya karena gua gak pernah. Jadi ini tuh lah hobi gua. Dan itu adalah tujuan hidup gua. Gak pernah. Ketika rokok itu. Ketika gua harus berhenti. Berhenti aja. Gak ada gua makan permen. Gak ada gua apa-apa. Ketika gua berhenti. Sering. Ataupun yang lain. Itu gua berhenti aja. Gak pernah gua ngerasain yang gak ngisah tau. Gak pernah berhenti. Nah buat gua itu adalah. Gua cuma nikmatin aja. Oh iya bener. Setelah itu. Gua udah ngerasain dan gua tau. Yaitu buat pengalaman gua. Ketika gua punya anak. Ketika gua punya adik. Gua bisa. Bisa ngasih tau gitu loh. Tapi intinya. Takutnya kalau misalnya terjelumus ke dunia Tauran. Dunia yang buruk. Dunia itu. Nanti ya harus bikin hidupannya. Betul-betul orang tua ya. Tapi ini Bang Bede. Menyuarakan gak kalau misalkan. Stop pelajar. Tauran pelajar gitu Bang. Stop pelajar iya. Stop pelajar iya harus. Bukan disuarakan lagi. Harus. Cuman. Timurnya dari tipe sendiri. Bener Bang. Hati lu itu. Yang tau adalah lu. Ya kan. Terus masa depan lu. Yang ngejuin lu. Bener Bang. Bukan orang lain. Orang-orang lain itu cuma bisa ngelarang doang. Stop. Dan berhenti. Cuman balik lagi ke diri lu. Lu. Coba tanyalah ke inner voice ya. Karena orang. Di hati kecil lu yang paling ganteng itu. Sebetulnya lu. Kedepan mau jadi apa. Sebenernya merenung gitu. Karena momentum. Pada saat gue pindah. Dari Indonesia. Terus hijrah ke luar. Itu adalah momentum gue untuk merenung. Gue kedepan gue akan punya anak. Kedepan gue punya istri. Kedepan gue harus bahagiain orang tua gue. Sampai sekarang Alhamdulillah masih hidup. Dan itu tanggung jawab gue. Gue harus ngasih makan. Gue harus ngelakain dia. Ngajak dia jalan-jalan. Terus gue belum ada anak gue. Kalau gue hidup dengan cara yang seperti ini. Yang buruk ya Bang. Anak-anak gue, istri gue. Mau dikasih makan apa. Warga gue mau dikasih makan apa. Boleh hasil malak. Karena lu jadi jagoan. Hasil malak. Itu gak berlangsung lama. Emang ada orang kaya dengan hasil malak. Bener. 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 Bener nih berarti. Ini kisah Bang Bede. Emang bener-bener gokil juga bro. Dan terinspirasi juga nih. Kisah-kisah Bang Bede zaman sekolah. Sampai setelah lulus sekolah. Sampai kerja keluar negeri bro. Oke. Terima kasih nih Bang Bede. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Channel Free Big Official. Dukung terus, support terus channel kita. Dan sebarkan stok tawuran pajar atau stok tawuran. Oke Bang. Masa lalu, biar lain berlalu. Saatnya kita buka lebaran baru. Street Bank Official. Thank you Bang Mili.